Ketiga bakal calon wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan menyatakan akan mendukung terbentuknya daerah otonomi baru atau DOB di kabupaten tersebut. Ada lima kecamatan yang rencananya akan dibekarkan, yaitu Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Tanjung Sari, dan Merbau Mataram. Pernyataan itu terungkap dalam debat publik para calon wakil Bupati yang digelar Komisi Pemilihan Umum Daerah Lampung Selatan di Kecamatan Natar. Debat tersebut dihadiri para calon wakil Bupati yang dipandu ke Sumadewangsa nomor urut 1, Antoni Imam nomor urut 2, dan Melin Haryani Wijaya nomor urut 3. Ada beberapa faktor dipaparkan para calon dalam janjinya mengawal terbentuknya Kabupaten Natar Agung. Antara lain, APBD Lampung Selatan yang dianggap siap, kemudian Pemkap sudah membuat morotarium pemekaran Kabupaten serta sudah dibentuk panitianya. Juga berjanji menyerap aspirasi lainnya dari masyarakat. Kami sebelum setelah adanya COVID kami sudah mengindaklanjuti dan sudah membuat menurut otorium juga dan sudah dilacanangan dengan Pak Nanang sebelum Pak Nanang cuti dan sudah membuat juga dibuat panitia DOB baik untuk Kabupaten Natar Agung. Jangan lupa untuk melakukan morotarium, namun melihat aspirasi dan dorongan masyarakat, maka ada hal-hal yang bisa kita lakukan sejak sekarang. Sehingga ketika kran moratorium itu nanti dibuka kembali, maka pemerintah Kabupaten sudah siap. Natar Agung. Sipri Men sangat mendukung program dan sangat mendukung sekali permintaan dari masyarakat tersebut dan kami akan mengupayakan bagaimana Natar Agung dapat terwujud. Sementara itu pihak KPU Lampung Selatan menyatakan bahwa berjalannya debat publik cukup membuaskan. Banyak tawaran-tawaran program yang membuat warga bisa menentukan pilihannya sesuai hati nuraninya. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.